Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini anda berada yang pagi ini sedang monitor chart khususnya di pasangan XAUUSD pada pagi hari ini hari Senin di bukaan minggu pertama maksud saya di bukaan pekan kita akan coba untuk memetakan potensi dan kemungkinan kemungkinan pergerakan satu hari ke depan perlu diingat ketika kita menganalisakan misalnya marketnya bergerak naik maka bukan berarti serta-merta sampai hari sampai pertengahan malam sampai ke depan fokus kita buy-buy-buy dan sebagainya tapi yang perlu kita perhatikan selalu adalah kondisi dinamika market yang ada kondisi pasar yang ada sesuai dengan perkembangan terkininya misalnya saya menganalisakan marketnya hari ini berpotensi banyak naiknya tetapi jangan lupa ada struktur nanti yang terbentuk di candle-candle terakhir saat pasar itu mulai bergerak kemudian mulai breakout di area support kemudian mulai struktur seller mulai terbentuk maka jangan lupa selalu kita menggunakan yang terbaru selalu menggunakan dinamika yang paling update karena itulah yang jadi pergerakan real time nya bukan analisa awalnya ya analisa awal hanya sebagai pembuka hanya sebagai gambaran utama namun selanjutnya adalah bagaimana pasar itu selanjutnya bergerak yang paling update misalnya pada hari jumat kemarin di pagi kita analisakan marketnya akan bergerak naik dari mana kita analisanya dari time frame yang besar time frame daily kalau kita melihat time frame daily tentu pergerakannya didominasi oleh buyer jadi mulai hijau mulai muncul kemudian mulai kuat mulai melemah meskipun melemah tetapi tetap didominasi oleh hijau kemarin kita analisakan potensi kemungkinan terbesarnya akan masih akan naik namun demikian trigger dan analisa kita harus selalu kita update mengikuti dinamika pasar yang ada ketika dia mulai berbalik di atas itu ada level psikologi di atas ada level psikologi di bawah ada level psikologi perhatikan ketika dia mulai breakout ke bawah support mulai di breakout support mulai di breakout maka ketika kita ambil posisi buy ya tentu harus mengikuti kondisi yang ada real time nya bagaimana kalau sudah bergerak turun ke bawah kalau sudah real time nya mengacu ke seller atau strukturnya mulai mengarah ke bawah dan mulai breakout maka harus dibuka kondisi kita harus dibuka pandangan kita harus dilihat kondisi terbarunya ya ikuti kondisi yang paling update yaitu mengikuti real time real time yang sudah mulai turun kemudian kita ukur dengan area retries dan sebagainya bukan hanya kita patokan pada yang pertama kita awali analisa potensinya berpeluang naik dan sebagainya hanya kita bersikukuh dengan analisa awal tanpa memperdulikan real time dan dinamika pasarnya ya termasuk hari ini ya termasuk hari ini perhatikan ketika saya analisakan di time frame daily ini sudah mulai menguat sailernya sailernya sudah mulai menguat perhatikan ketika dia menguat di bawah ada level psikologi juga ya di sebelah bawah ada level psikologi yang harus kita perhatikan dimana ada level psikologi disitu maka menjadi bagian dari kehati-hatian kita ya ini disini ada level psikologi meskipun dia seolah berikut tapi ini di level psikologi harus kita perhatikan disana harus kita waspadai artinya apa artinya ketika di level psikologi itu menjadi area dimana dia berpotensi dua-duanya bisa berpotensi untuk memantul bahkan dia akan kembali menguat ketika nanti breakout di bawah ada psikologi lagi disini intinya apa yang kita dapatkan peluang petunjuk yang kemarin dia berpotensi merah yang tebal dengan tekanan momentum yang kuat maka logikanya tentu dia akan bergerak turun tetapi sekali lagi pergerakan momentum tentu tidak mengabaikan yang namanya level psikologi karena di level psikologi tadi adalah benturan karena bisa jadi disitu nanti dia akan lanjut kuat atau bahkan dia akan memantul kembali yang perlu kita ingat ini yang kemarin satu candle yang terakhir sudah mengarah ke bawah satu candle yang terakhir sudah berwarna merah dengan momentum yang besar dengan penolakan yang kecil sekali sehingga potensi masih akan lanjut turun tentu nanti kita melihat dari time frame yang lebih kecil oke kita kembali ke time frame yang lebih kecil kita masuk di time frame H1 perhatikan di bukaan hari ini bukaannya masih didominasi warna hijau artinya tekanan seller masih akan kuat nanti nah tentu kita akan ambil posisi sell ketika seller sudah mulai minimal menutup volume pergerakan hari ini minimal menutup volume pergerakan hari ini sehingga sell kita berada di bawahnya berada di bawahnya dimana lihat saja nanti di candle selanjutnya ketika dia sudah menutup candle yang pertama candle pembukaan hari ini maka kita bisa entrykan disana sesudahnya kita bisa entrykan sell disana dimanapun itu saya tidak tahu ya kita nanti lihat saja yang terpenting adalah dia menutup semua body dari candle bukaannya karena candle bukaan ini menentukan setidaknya arah ke depan seperti apa oke saya tidak akan menyebutkan angkanya karena relatif menunggu kondisi dia menutupnya dimana bisa saja nanti menutup lebih panjang sehingga kita menutup setelah kita entry sell setelah menutup semuanya kemudian di candle selanjutnya ya tentu sell ini satu kita tidak melawan dari arusnya tidak melawan dari arah yang kemarin selanjutnya kita bisa manfaatkan di candle berikutnya hari ini sampai saat ini hijau masih cenderung mendominasi sampai detik ini hijau masih mendominasi disitu nah kita nanti bisa manfaatkan peluang buy ketika nanti selesai seperti ini kondisi buyer masih terpon ini atau didominasi oleh buyer maka kita bisa entrykan buy disana saya juga tidak bisa menyebutkan namanya tidak bisa menyebutkan harganya dimana karena kita menunggu candle ini selesai candle ini terbentuk selesai kemudian kita bisa entrykan sesudah selesai targetnya sampai dimana targetnya lihat di sebelah atasnya ada level psikologi yang terdekat ambil yang terdekat yang kira-kira realistis mungkin disini atau sekitar 200an yang dibawah tadi bagaimana kalau misalkan dia menutup tadi kita bisa entrykan sel dengan target level psikologi yang terdekat atau sesuai target kita kemudian misalnya dia mulai bergerak naik kalau dia mulai bergerak naik jangan lupa lihat dan tentukan area retracement kita bisa tentukan retracement dari satu candle yang mendominasi sebelumnya bisa kita lakukan disini ini adalah area retracement atau bahkan kita bisa menggunakan Fibonacci kita bisa menggunakan Fibonacci disini nanti dia akan hampir mendekati 50% sama kemudian angkanya juga di 61,8 sekitaran itu kalau dia mulai breakout disana maka fokus kita kembali sehingga kita ada patokan sehingga kita ada referensi ini naiknya sampai dimana tanpa berita yang besar tidak mungkin tiba-tiba dia naik sangat kuat melebihi dari level psikologi tertingginya kecil sekali kemungkinan itu ketika dia mulai naik dalam kondisi normal dia akan mulai bertahap sehingga setidaknya kita bisa membaca pergerakan demi pergerakan dengan level psikologi yang ada dengan retracement yang ada dari situ nanti mulai kita mengenali mulai kita bisa meraba oh ini marketnya mau naik oh ini mau turun kalau hanya bergerak di bawahnya retracement potensi kemungkinan untuk turun yang bisa terjadi lagi nanti tergantung bagaimana trigger-trigger yang kita bisa temukan candle-candle terakhir yang bisa kita baca seperti apa nanti ya di candle terakhir itulah nanti bisa memberikan informasi pada kita apakah dia kuat atau melemah kira-kira seperti ini jadi nanti misalkan kita ambil posisi peluang buy jangan bukan berarti buy terus siang belum tentu ada kalanya nanti bayar itu akan terbentur di area level psikologi kemudian mulai melemah di sana ujungnya mulai menipis atau bahkan ada penolakan yang panjang di sana dan mulai terkonfirmasi maka segera dirubah mindset kita cara berpikir kita pola berpikir kita ketika sudah mulai ada tanda-tanda penolakan sudah mulai berbalik di area retracement atau di area level psikologinya ya kira-kira seperti itu mungkin saya tidak bisa memberikan terlalu banyak untuk analisa hari ini karena kondisi yang kurang mendukung setidaknya itulah yang bisa kita sampaikan untuk kehatian kita kita hanya akan mengambil posisi buy ketika memenuhi syarat kita kita hanya akan memenuhi hanya akan entry sell ketika market itu memenuhi kriteria kita perhatikan selalu struktur yang terbentuk perhatikan selalu level pentingnya karena ini menjadi bagian dari kehati-hatian kita ya mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman semuanya untuk kelas online mungkin kita akan mulai di bulan depan sehingga untuk hari-hari ke depan ini kita masih akan konsolidasi dulu kita akan menyesuaikan kondisi dulu setelah kita melakukan road switch workshop di berbagai kota mudah-mudahan semuanya masih diberikan kesempatan untuk terus membaca dengan maksimal untuk mampu membaca peluang dengan baik dan tentu bisa menempatkan entry pada posisi yang profitable terima kasih teman-teman semuanya mudah-mudahan bisa bermanfaat kita akhiri selamat pagi dan salam profit dua arah terima kasih selamat pagi